Mana yang lebih harus didahulukan Ustaz? Anak, istri atau orang tua? Orang tua. Ketika datang seorang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktianku? Mendapatkan persahabatan terbaik. Ketika Nabi SAW, Ummu, ibu. Ada tumbaman. Terus siapa? Ibu umu lagi. Terus siapa? Ibu umu lagi. Terus siapa? Baru bapak. Tumbal adna fal adna. Kemudian setelah itu yang dekat, yang dekat lagi. Ibu, ibu, ibu. Baru bapak, setelah itu baru istri dan anak-anak. Dan kerabat-kerabat yang lain. Semoga kita masih ingat kisah Rasulullah SAW. Ketika beliau menceritakan ada tiga orang Yang beristirahat singgah di dalam sebuah gua. Kemudian ada batu besar yang menggelinding. Yang menutupi mulut gua tersebut. Lalu mereka mengatakan kita ini tidak akan selamat. Kecuali dengan berdoa, memohon kepada Allah SAW. Hendaklah setiap orang berdoa dengan amal solehnya. Ini termasuk tawasul yang disyariatkan. Bertawasul dengan amal soleh. Salah satunya cerita. Ya Allah, Allahumma. Ya Allah, aku punya dua orang tua yang sudah sebut. Aku tidak pernah memberikan susu kepada keluarga ku. Kecuali aku kasih dulu kepada ayah ibu. Suatu hari aku itu ngembala kambing terlalu jauh. Sampai malam. Sampai rumah bapak ibuku sudah tidur. Aku perah susu itu. Susu kambing itu. Setelah diperah, terlalu diwadah. Aku samperin keduanya. Aku dapetin keduanya tidur. Maka aku berdiri menunggu keduanya bangun. Aku takut aku tinggal nanti keduanya bangun. Dan aku tidak ingin membangunkan keduanya. Orang ini berdiri di jamahku. Nungguin ibunya bangun. Anak-anaknya minta susu. Nggak ada yang dikasih. Nggak ada. Bapak, ibu, kudul. Baru kalian. Supaya kita sadar. Allah Azza wa Jal. Itu nggak rizwa sama anak. Anak ini berbahaya. Maka yang Allah wasiatkan agar anak berbakti kepada kedua orang tuan. Allah mengatakan, Kami wasiatkan kepada anak agar berbuat baik kepada orang tuan. Tapi Allah ridho dengan ayah untuk anaknya. Ayah sudah pasti cinta sama anaknya. Orang tua pasti sayang sama anaknya. Tapi anak belum tentu. Maka Allah wasiatkan anak agar berbakti kepada orang tuan. Nih, dalam cerita Nabi A.S. Dia berdiri sampai fajarnya. Berapa jam berdiri. Kalau anak berbakti sekarang mungkin ditaruh susunya, ditinggal. Kirim makanan, ditinggal. Dia berdiri. Dia ingat sembilan bulan dia berada di perut ibu. Dia ingat bagaimana orang tua. Sekarang untuk melihat. Bagaimana orang tua anaknya menangis. Di gendong. Anak punya anak kadangkala nangis. Ya maaf ibunya sedang sibuk. Anak gendong. Dalam kondisi duduk. Yang anak heran. Kok tahu dia bapaknya duduk? Tetap nangis. Ketika berdiri, Diam dia jamak. Seharusnya kan kalau sambil duduk kan enak gendongnya kan. Kita sambil istirahat, goyang, dikit. Enggak. Kita seperti itu. Maka kalau ibu-ibu melihat suaminya berbakti sama bapak ibunya, dukung. Tadi anak sampaikan, Enggak perlu ibu tahu berapa gajinya. Kalau tahu biasanya sakit hati. Betul, bapak-bapak. Ibu lagi, ibu lagi. Maka berbaktilah kepada orang tua dengan harta dan jiwa dan tubuh. Terima kasih. Terima kasih.